Selamat Tahun Baru Kepada setiap pendengar Manarima pada hari ini Mari kita buka dalam doa Tuhan terima kasih kalau kami kembali boleh berjumpa dengan acara Manarima hari ini Biar kami terus menerus belajar firmanmu Tuhan Setiap hari kami boleh diisi dengan firmanmu Karena kami sadar hanya firmanmu yang bisa menguatkan kami Tuhan Apalagi kami harus melalui tahun yang baru yang kami tidak mengerti Tuhan Apa yang akan terjadi Tetapi kami sadar kami memiliki Tuhan yang hebat Tuhan yang sanggup untuk menolong kami Tuhan yang menyertai kami Allah Immanuel yang tidak membiarkan kami dan tidak meninggal kami Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Bapak Ibu kita berjumpa lagi dengan acara Manarima hari ini Saya ingin membahas satu tema untuk Manarima hari ini adalah Sentuan Tangan Sang Pencipta Mungkin Bapak Ibu pernah melihat sebuah video yang amat sangat terkenal Yang dilihat berjuta-juta orang Yang berjudul The Touch of the Master Hand Artinya sentuan Tangan Sang Pencipta Nah dalam video itu kalau Bapak Ibu melihat Itu mengisahkan tentang sebuah biola Yang merupakan maha karya Yang dibuat dengan ketelitian detil demi detil Dan dengan sepenuh hati Oleh seorang maestro biola Yaitu seorang pembuat biola Sekaligus seorang pemain biola yang sangat hebat Kemudian biola itu dibeli oleh sebuah keluarga Dan diberikan pada seorang putranya Dengan harapan Sang Putra akan belajar main biola Dan menjadi pemain biola yang terkenal Namun rupa-rupanya Sang Putra tidak punya bakat Untuk bermain biola Dan itu sebabnya dia malas sekali untuk berlatih biola Dan tidak merawat biola itu dengan baik Seringkali biola itu jatuh ke lantai Dan penuh dengan goresan di sana sini Bahkan karena dia tidak suka bermain biola Maka senarnya dipakai untuk memanah kucing pemeliharaannya Dengan mainan panah Jadi bukan lagi untuk bermain biola Tetapi senarnya dipakai sebagai tali panah Untuk memanah mainan panah Jadi panah mainan itu untuk memanah kucing pemeliharaannya Sehingga akhirnya ibunya mengambil biola itu dan meletakkannya di gudang Dan tidak pernah disentuh lagi Dan kemudian beberapa waktu Si orang tua itu mengambil keputusan Menjual biola itu ke toko barang bekas Nah akhirnya berpindahlah biola itu ke toko barang bekas Dan ada satu keluarga lain yang tertarik Dan membeli biola itu dengan harga 39 dolar Dan biola itu diberikan pada putrinya Putrinya juga tidak menghargai biola itu Dia hanya memakai biola itu sebagai mainan Dan biola itu juga akhirnya terbanting Dan tergores di sana sini Makin parah keadaannya sodara Dan biola ini berpindah dari keluarga yang satu Pada keluarga yang lain Sehingga akhirnya biola ini jatuh ke badan pelelangan Barang-barang bekas Nah kemudian sodara Dalam suatu pelelangan Biola tua ini ternyata dilelang pada urutan yang terakhir Semua barang-barang yang kelihatannya lebih bagus Dilelang terlebih dahulu oleh juru lelang Dan semua barang-barang itu sudah terjual Kemudian dia bertanya kepada staffnya Apakah ada barang yang masih bisa dilelang Lalu stafnya katakan masih ada satu Yaitu biola tua Si juru lelang melihat biola tua itu Dan dia tidak bersemangat untuk melelang Karena jelek sekali keadaannya Penuh dengan goresan-goresan Kemudian juga dia katakan Oke lah kita harus melelang barang ini Karena tinggal satu-satunya Tidak ada barang yang lain Kemudian dengan tetap tersenyum Namun tersenyum lalu juru lelang menawarkan kepada seluruh yang hadir Pada pelelangan itu Dia tawarkan dengan harga pertama kali Satu dolar Dia katakan siapa yang membeli biola tua ini Sekalipun penuh dengan goresan Dan pernah terbanting Tetapi biola ini kelihatan tampak indah Dan tampak kuno Yang tentu ada yang ingin sekali memiliki biola ini Ternyata saudara Ditunggu berapa lama Akhirnya ada seorang ibu Mengacungkan tangan Dia bersedia membeli satu dolar Kemudian juru lelang menaikkan lagi harganya Satu dolar Satu dolar sudah terjual Ada yang membeli dua dolar Dua dolar Kemudian ada seorang perempuan muda Mengacungkan tangan Dan dia ingin membeli biola itu dengan harga dua dolar Kemudian ditawarkan lagi berulang-ulang Tiga dolar Tiga dolar Tidak ada satupun yang mengacungkan tangan Tetapi ketika dia sedang menawarkan itu Tiba-tiba ada seorang pria tua Yang beruban Yang ternyata ada maestro biola Yang membuat biola itu Dia dari kursi belakang Dia maju ke depan Dia mengambil biola itu Kemudian biola itu dibersihkan dari debu-debu yang menempel Digosoknya dengan pelan-pelan Kemudian mulai mengecangkan Mengencangkan senar-senar biola itu Dan menyetem biola itu Dia dengan telaten sekali Dengan sepenuh hati Dia mempersiapkan biola itu Sangat biola itu siap untuk dimainkan Kemudian dia mulai menggosok Dan menggesek biola itu Senarnya mulai digesek Dan ternyata keluarga nada yang Begitu amat sangat merdu sekali Yang sempat menghipnotis Seluruh pengunjung yang hadir Di ruang pelelangan Semua tercekam Karena suara yang begitu Luar biasa merdu dari biola ini Dan si maestro biola Tetap memainkan biola itu Sampai lagunya selesai Kemudian dia serahkan kembali Biola tua itu kepada juru relang Juru relang itu Terdiam sodara Rupa-rupanya dia masih Ternyang-ngyang akan suara merdu Dari biola yang sangat luar biasa itu Kemudian dia dengan bangga Mengangkat biola itu Dan dia tawarkan Seribu dolar Seribu dolar siapa yang mau Lalu Dan waktu yang cepat Orang saling berebut mengangkat tangan Kemudian naikkan lagi Dua ribu dolar Dua ribu dolar Orang berlomba-lomba Juga mengangkat tangan Sampai pada harga yang terakhir Tiga ribu dolar Ada orang yang menekan tangan Dan tidak ada lagi yang menambah harga itu Jadi sodara Biola tua itu akhirnya terjual dengan harga Tiga ribu dolar Pertanyaannya adalah Kenapa ketika biola itu Belum dapat sentuhan dari sang maestro biola Dijual dengan harga Tiga dolar Tidak ada yang mau Dua dolar masih ada yang mau Tiga dolar tidak ada yang mau Tapi setelah Dengan sentuhan tangan sang pencipta Harga biola naik Dari dua dolar Menjadi tiga ribu dolar Semua itu karena satu jawaban Sentuhan tangan sang pencipta Sodara ini menggambarkan kita sebetulnya Kita ini seperti biola tua itu Kita tidak berharga pada mulanya Kita rusak karena dosa pada mulanya Tetapi kita bisa menjadi bernilai Karena sentuhan tangan sang pencipta Karena Yesus lah Maka kita menjadi bernilai sodara Efesos 2 ayat 10 katakan Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Perhatikan baik-baik Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Jadi sang pencipta kita Itu adalah Allah sendiri Yesus Kristus sendiri Karena dikatakan segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada segala sesuatu yang terjadi Jadi sodara sekalian dalam Alkitab bahasa Inggrisnya Di dalam terjemahan New Living Translation Dikatakan For we are God's masterpiece Sebab kita adalah Maha karya Allah He has created us A new in Christ Jesus Dia telah menciptakan kita Menjadi ciptaan yang baru Di dalam Kristus Yesus Kita adalah masterpiece Allah Karya besar Allah Karya teragung Allah Maha karya Allah Sodara Perhatikan baik-baik Jadi Allah yang menciptakan kita Membuat kita menjadi bernilai Kita sendiri tidak punya nilai apa-apa Sodara sekalian Ingatlah sodara Nilai sodara ditentukan Karena sentuhan tangan sang pencipta Dipakai presenten We are God's masterpiece Berarti kita adalah karya masterpiece Allah Dan akan terus menjadi karya masterpiece Allah Ini merupakan suatu proses Yang tidak terjadi dalam waktu semalam Tetapi akan berlangsung terus menerus Dalam seluruh hidup kita Di bumi ini Dan sampai kita ada di surga Sodara Mari kita bersyukur Karena kita boleh bernilai Karena sentuhan Tangan sang pencipta Amen Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Kami yang sebelumnya Tidak punya nilai apa-apa Tuhan Kami yang sudah rusak oleh dosa Tetapi menjadi bernilai Karena sentuhan Tangan sang pencipta Yaitu Tuhan Yesus Kristus Kami diciptakan dalam Tuhan Yesus Kristus Sehingga kami boleh bernilai Terima kasih Tuhan Atas segala kebaikan Dan kemurahan hatimu Atas segala kasihmu Kepada kami semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Amin